Sementara itu pemirsa di pertandingan berikutnya, Tim Wise berhasil mengungguli BSB dengan skor 31 banding 14. Ya, pemirsa sekarang kita sedang menyaksikan pertandingan kedua, yakni pertandingan antara Tim Wise melawan BSB. Penasaran bagaimana kesuruhannya? Saksikan terus syaratan basketball hanya di PAL TV, memang punya kita. Di pertandingan lainnya, Tim Wise berhasil cetak poin kemenangan atas BSB dengan skor akhir 31 banding 14. Di kompetisi Kid Basketball League 2024 ini, kisaran umur 13 tahun. Tim Wise dalam pertandingan ini melakukan perlawanan sengit sehingga berhasil unggul atas BSB. Dalam pertandingan ini, penonton sangat antusias melihat hasil pertandingan sengit antara Wise melawan BSB yang dimenangkan oleh Wise di Gor Kenton Park Arena. Disampaikan oleh pelatih Wise, Niko berharap untuk pertandingan selanjutnya pasti lebih berat dari hari ini. Jadi harus terus kasih yang terbaik untuk kedepannya. Harapannya pertandingan selanjutnya pasti lebih berat daripada hari ini. Jadi kita fokus kasih yang terbaik biar besok juga bisa menang. Sementara itu, pelatih BSB, BOY, berharap kompetisi Kids Basketball 2024 digelar setiap tahunnya karena buat pembibitan anak-anak muda pencinta olahraga basket. Mudah-mudahan setiap tahun atau setengah tahun sekali ada terus. Ya karena ini buat pembibitan anak-anak muda. Semakin banyak kompetisi, mereka juga semakin banyak evaluasi dan mudah-mudahan kita pengen lebih banyak lagi atlet-atlet basket di Sumsah. Kompetisi Kids Basketball League 2024 telah digelar pada 26 April sampai dengan 7 Mei mendatang dengan kelompok umur 11 dan 13. Ya pemirsa Palk TV, tadi kita sudah menyaksikan pertandingan sengit pada game kedua ini antara tim Wise melawan tim BSB dan dimenangkan oleh tim Wise dengan skor 3-1-14. Nah enggak terasa nih pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Short Time Basketball setiap hari minggu pukul 22.30 hanya di Palk TV. Memang punya kita. Saya Fathia Andina bersama Juru Kameramen Rian pamit undur diri salam basketball. Terima kasih. Terima kasih.